Pak Am, bagaimana kalau kita mendapatkan undian, apakah itu termasuk perjudian? Ya, di antara mekanisme judi adalah mengundi, tetapi tak selamanya mengundi itu judi ya. Ya, Rasulullah suka mengundi istrinya, siapa yang akan ikut dalam perjalanan. Nah, berarti yang namanya mengundi itu tergantung niatnya apa. Kalau mengundi itu niatnya untuk judi, ya judi. Tapi kalau mengundi itu, misalnya ada sebuah perusahaan, karyawannya ada seribu orang, mau diumrohkan sepuluh orang, caranya di mana? Diundi. Yang diundi itu level misalnya staff, yang manajer ke atas mah enggak, karena yakin dengan penghasilannya dia bisa berumroh. Akhirnya perusahaan tadi mengundi dari seribu orang itu, sepuluh orang yang diberangkatkan. Itu pun diseleksi lagi, yaitu dari level yang misalnya gajinya tidak lebih dari tiga juta, misalnya. Ya kan? Yang level bawah. Boleh tidak? Ya tentu saja tidak apa-apa. Boleh tidak apa-apa. Jadi tak selamanya, yang namanya undian itu judi. Innamal khomru wal meisiru wal azlamu ridsu min amali syaiton. Yang namanya undian judi itu yang disebut dengan ridsu min amali syaiton. Perbuatan setan. Kalau yang dimaksud adalah undi, mengundi, unsur judi. Tapi kalau mengundi karena saking banyak, atau misalnya sebuah perusahaan, dia mengundi customernya di percikkan iman, percik tours misalnya. Dari dalam setahun itu, kita mengundi siapa yang mendapat alumni yang pernah ikut percik tours, percikan iman, tour and travel. Diundi, diacak pakai komputer. Siapa di antara mereka yang dapat free untuk umroh dari alumni? Ya tentu saja boleh-boleh saja, karena kan kita mau berterima kasih kepada para customer, pada pelanggan yang sudah setia. Nah, nanti dari pelanggan yang pernah umroh dengan percikan iman itu, dilihat yang sudah lebih dari tiga kali, nah itu yang masuk dalam undian. Yang baru sekali, mah enggak gitu kan. Tapi kalau yang sudah tiga kali, itu kan sudah ada loyalitasnya. Nah, kesetiaannya pergi dengan percik tours. Nah, lalu kita undi, ya. Dan mereka diberi penghargaan untuk umroh gratis. Nah, itu penghargaan bisa dia sendiri yang pergi, bisa dia berikan kepada orang lain. Ya, yang jelas orang itu yang menentukan. Misalnya Pak Ahmad, dia dapat undian untuk umroh, ya. Dari percikan iman, gitu. Nah, Pak Ahmad ini dia kasih untuk ibunya, misalnya. Dia kasih untuk adiknya, silahkan. Tapi yang kita undi adalah yang sudah umroh lebih dari tiga kali. Minimal tiga kali, gitu. Nah, boleh tidak? Ya, boleh-boleh saja. Itu bentuk terima kasih kita kepada yang setia, ya. Yang loyal, begitu. Itu hal yang boleh, ya. Nah, jadi yang dimaksud undian di dalam Al-Quran itu adalah undian judi. Al-Maisir, itu judi. Tapi ingat, tak semua undian itu bagian dari judi. Ya, persis seperti ada orang yang dia dapat mobil dari sebuah perusahaan. Karena dia belanja, ya. Dapat kupon, dia masukkan kupon itu. Dia nanya, Pak Ahmad, halal tidak? Halal. Tapi, nah, undian itu, kalau kita dapat hadiah undian, itu zakatnya 20%. Ya, itu seperti menemukan barang temuan. Seperti menemukan barang, apa namanya dalam Islam tuh? Barang harta karun. Nah, jadi saya mau menggali sumur, begitu ternyata saya menemukan emas, ya. Nah, itu harta karun namanya. 20%. Nah, sekarang Anda yang dapat hadiah motor, hadiah mobil, ya. Hadiah umroh, itu ada zakatnya. Zakat harta karun. Ya, itu 20%. Itu yang tidak boleh dilupakan. Jadi, zakat dari undian itu 20%. Karena dikategorikan atau dianalogikan sebagai harta karun. Itu yang harus diperhatikan, ya.